Masih ingat dengan Bejorka, hacker yang berkali-kali membobol situs pemerintah? Jurubicara Badan Siber dan Sandi Negara BSN Ariyandi Putra Buka suara soal perkembangan terkini pencarian pembocor data Bejorka Sosok ini sempat heboh di dunia maya karena aksi pembocoran data pribadinya Tapi bukan peretasan secara langsung pada tahun 2022 Data-data pribadi warga hingga pejabat itu diunggah secara gratis Ataupun dijual di forum gelap Bridge Forum yang kini sudah ditutup Hingga kini sosok asli Bejorka belum terungkap BSN berdalis sudah memiliki dokumen yang mendukung pencarian sosok Bejorka Pencarian itu domainnya Polri BSN sampai saat ini tidak punya kewenangan tindakan hukum Tapi semua dokumen dan hal-hal yang ditemuan BSN sudah dikirim ke Polri Kata Ariyandi Saat ditanya tentang perkembangan pencarian Bejorka Ariyandi irit bicara Dia menyerahkan wewenang kepada Polri Untuk memberikan keterangan lebih lengkap kepada publik Bejorka ramai menghiasi pemberitaan tahun 2022 Lantaran berbagai aksi pembocoran data publik Dan doxing sejumlah pejabat di Indonesia Di antaranya pembocoran data PLN Registrisi SIM card Data Mai Pertamina Peduli lindungi KPU Hingga judul surat untuk presiden Ia yang mengaku sebagai gadis yang tinggal di Polandia Melakukan rangkaian aksi itu demi sang teman yang diklaim berasal dari Indonesia Yang menjadi korban politik eksil Buntut aksi-aksi Bejorka itu Pemerintah membentuk satgas perlindungan data Yang isinya termasuk BSN dan Polri Tugasnya melindungi dan mengamankan data Dari berbagai ancaman kebocoran Sempat aktif berkomentar soal aksinya di Twitter Channel Telegram dan Bridge Forum Bejorka perlahan menghilang Terutama sejak disahkannya Undang-undang perlindungan data pengguna Pada September 2022 dan peningkatan anggaran BSN Setelah Bridge Forum diberangus Biro Investasi Pedal AS atau FBI Bejorka kehilangan corong utamanya Beberapa kali nama Bejorka sempat muncul dengan saluran berbeda Tak ada yang bisa memastikan kebenaran identitasnya Apakah sama dengan aktor lama atau tidak Akun Medsos tahun 2023 menyebut Bejorka kembali sempat muncul dalam forum hacker baru Bernama Expose Forum Sambil mengunggah data-data yang diklaim milik Polri Gujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Terkait masalah Bejorka Direktorat Cyber telah mendalami kasus tersebut Tentu bekerjasama dengan stakeholder cyber lainnya Yaitu BAIS, BSN, BIN, dan Kementerian Kominfo Ramadhan Gan berspekulasi lebih jauh Apakah data yang beredar di media sosial itu Benar milik Polri atau bukan BIN, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Terima kasih telah menonton